Halo teknolovers, siapa yang tak mengenal Mitsubishi L300? Mobil ini sudah menjadi produk legendaris di Indonesia dengan sebutan Mitsubishi Delica, baik versi pick up maupun versi fan. Belum lama ini Mitsubishi L300 resmi meluncur di Taiwan dengan generasi terbarunya. China Motor Corporation, selaku agen pemegang merek Mitsubishi di Taiwan, resmi memperkenalkan Mitsubishi Delica alias L300 generasi ketiga dengan versi pick up dan versi fan. Nah, untuk mengetahui apa saja pembaruan yang diberikan pada L300, yuk simak ulasan kami berikut ini. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini dulu ya, agar kamu tak ketinggalan info teknologi lainnya hanya di channel Teknologi Populer. Eksterior Sama seperti versi sebelumnya, mobil ini masih mempertahankan nuansa klasik, di mana bagian depan kepala pick up ini masih didesain kotak dengan sedikit pembaharuan pada bagian lampu yang dibuat tampak modern. Lampu depannya dibuat bertingkat dan terpisah, sedangkan pada bagian bawahnya tersemat bumper dengan warna hitam doff yang didesain sporty, ditambah lampu kabut bulat yang berukuran cukup besar. Nah, bentuk lampu dan bumpernya ini menyiratkan bentuk dynamic shield. Pion dari mobil ini juga tergolong besar. Untuk versi pick up, bug di belakang juga cukup besar, sedangkan versi fan, pintunya bisa digeser meski belum elektronis. Ada pun tampilan belakang untuk versi pick up hanya dibekali lampu minimalis khas kendaraan Miaga, sedangkan versi fan menggunakan lampu kecil di bawah pilar D yang ditambah dengan add-on di bagasi. Jadi bisa dibilang, tampilan mobil ini tidak terlalu banyak desain modern agar ciri khas mobil Miaga tetap lekat pada bodinya. Interior Selain bodinya yang mengkotak dan sedikit jadul, ternyata desain dashboardnya juga didesain sederhana menggambarkan ciri khas kendaraan Miaga yang memprioritaskan fungsinya sebagai mobil komersial. Namun untuk setir dari mobil ini lumayan gak jadul kok, sebab sudah memiliki tombol untuk audio dan MID. Terlihat juga bangku baris kedua dan ketiga dari palsi fan yang sangat tebal. Jadi intinya adalah selain segi eksterior, rupanya tak banyak gaya modern yang diberikan pada bagian interior L300 terbaru ini. Mesin Mitsubishi L300 memang dikenal sebagai kendaraan komersial yang cukup tangguh. Berkat penggunaan mesin diesel 4D56 berkapasitas 2500 cc yang tentunya terkenal kuat dan andal. Selain mesin 4D56, Mitsubishi L300 juga menawarkan mesin 4G69 yang juga merupakan mesin Mitsubishi Pajero Sport generasi di bawah tahun 2008. Nah, mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 133 daya kuda dan torsi 200 Nm dengan transmisi manual 6 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Nah, jika dibandingkan mesin 4G60 versi sebelumnya, kini L300 generasi terbaru ini tenaganya naik 15% dan torsinya pun naik 6%. Fitur Berbicara soal fitur, ada yang menarik nih teknolovers dari Mitsubishi terbaru yang resmi meluncur di Taiwan. Kabarnya mobil ini telah dilengkapi sejumlah fitur modern mulai dari ramp anti-loop braking system, electronic brake force distribution, dan brake assist, dual airbags, juga dan isofix. Tak hanya itu, mobil tersebut juga dibekali dengan beberapa fitur canggih lainnya seperti fitur ecomode, blind spot, warning, early warning brake system, health start assist, serta vehicle stability control yang tergabung dengan paket SCC Smart Protection System. Dan mobil ini juga memiliki layar MID di tengah panel instrumen yang akan memberikan banyak informasi mengenai mobil keluaran terbaru dari Mitsubishi tersebut. Harga Dilansir dari Lama New Car, mobil ini di Taiwan dibanderol mulai dari harga Rp 325 jutaan hingga Rp 360 jutaan untuk tipe van, sementara untuk tipe pick up ditawarkan mulai Rp 248 jutaan hingga Rp 260 jutaan. Sedangkan di Indonesia, L300 model pick up nantinya akan dihargai mulai dari harga Rp 181 jutaan hingga Rp 186 jutaan. Gimana teknolovers? Harganya lebih murah kan dibanding di Taiwan? Itulah tadi sekilas mengenai Mitsubishi L300 yang resmi meluncur di Taiwan. Kalian setuju gak kalau hingga kini L300 masih memimpin segmen like komersial di Haikau? Oke deh teknolovers, seperti biasa sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik like and share video ini ya. Sertakan juga komentar kamu di bawah. Thank you for watching and bye! Sub indo by broth3rmax